yo, selamat datang ke MAC studio bareng sama aku, Lilio dan saya Nadia Nadia Savana oh ada lagi itu siap-siap enggak orangnya pasti, ih yang mana nih tunggu-tunggu instagramnya pasti di bio profile gak kubuat instagramnya iya maksudnya dia banyak kayak komentar-komentar iya, ngapain kau mau di channelnya si Lilio iya, karena gak suka di hujan ini takut kepikiran pernah di hujan sampe demam gak? enggak, belum pernah sampe demam tapi pernah paling parah apa? paling kayak ada perempuan yang ngomen-ngomen kayak merasa cowoknya direbut sih terus nanti dia bilang kayak kawan merasa sangat cantik terus dia bawa-bawa kawan-kawannya ke kolom komentarmu gak? atau tiba-tiba view yang ngesin storymu tiba-tiba rambing gitu ada aja orang yang gak aku kenal gitu kalau itu banyak semenjak kejadian itu banyak penuh akun fake pokoknya yang follow karena kan IG di privasi ya kan berarti lagi di tahap tinggal lo bagian kepo lah si bu apa sekarang nak? kuliah sambil kerja kuliah sambil kerja gak boleh males-males kan ya? ya pasti ada alasan untuk jadi orang males gak? gak ada lah siapa yang pula yang ini kan? karena kalau misalnya males mau jadi apa kita kan? hidupannya jadi kan ada kata-kata bersakit-sakit dahulu bersenang kemudian jadi kalau misalnya kalian gak tau dari mana aku sama Nadia kenal kita satu kantor jangan oh iya ya? gak apa-apa biar penasaran kantor ini dimana? jangan mereka kerja di bidang apa iya biar aja semester berapa sekarang? 7 ini lagi sibuk-sibuknya sih udah mau tamat lah ya? iya doain lah doain ya tapi ini selesai ya oh lagi skripsi? iya karena kayak kalau misalnya sebenarnya ya kuliah sambil kerja apalagi di semester akhir itu tau kan kayak mana ya lolahnya karena harus bisa bagi waktu antara kerjaan dengan kuliah tenaga juga ya? iya kuliah sampe hati ya kan? iya merantau? iya merantau udah merantau sendirian di medan? enggak jadi berdua sama kata oke oke sejak tahun? sejak awal? sejak oh iya sejak awal natal? berdua sama kata iya karena kami umurnya itu gak jauh beda cuma 2 tahun jadi kayak sohip gitu ya jadi jadi dia kan tamat sekolah duluan jadi dia gak berang itu sendirian ke medan jadi nunggu nunggu aku dulu tamat sekolah ke medan baru saman sama dia bareng gitu oke oke Nadia ini enak ngongkrong juga anak ayo lah biasa kalo musik tuh kan sekarang tuh Nadia lagi berada di channel channel musik sebenarnya yang coba waktu podcast maksudnya channel legendernya hip hop gitu suka gak dengar hip hop? sebenarnya kurang kayak kurang kurang? karena kayak gak ngerti gitu kalo misalnya anak hip hop itu kan lagunya tuh kan kayak cepet-cepet itu kan gak ngerti apa yang di bilang gitu cuman kayak bangga sih sama anak anak hip hop anak hip hop anak hip hop anak hip hop kenapa bangganya? gak mudah kan nyanyi kayak gitu kan iya kita ngomong kayak gini aja itu kayak masih ada kayak salah-salahnya apalagi dengan mereka yang ngomong nyanyinya tuh sambil cepet-cepet gitu kan jomblo udah berapa lama? oh aduh kalo bicaranya tuh gak ada abis-abis ya kayaknya aku nanya udah berapa lama? aku benar-benar aku lagi pacaran gak? gak tau setengah setengah apa? gimana setengah-setengah? udah ada berapa ya? 7 bulan ya? jomblo jadi tinggal nika guys gak kan? ngerti kan? jadi yang dari awal yang opening tadi kita ada bahas itu oh itu? itu dari-dari situ gitu tapi aku udah ditinggal nikah nih ngeri aduh rasanya tuh kayak sakitnya tuh sambil di jantung-jantung nusuk enggak tapi kan hubungannya udah selesai sebelum mereka nikah kan? jadi kebetulan dia nikah tapi posisi kalian masih pacaran? bukan sih dia tuh nikah sama selingkuhannya iya ngerti tapi ya udah sih gak bisa disalahkan juga pernah mikir gak? pernah mikir gak? pernah mikir gak? kenapa dia harus nikah sama selingkuhannya? maksudnya iya kan ada pacaran yang asli kenapa harus nikahin yang nikahin itu selingkuhan gitu mungkin lebih asik kenapa gak diputusin dulu? jadi ceritanya udah putus sih maksudnya udah udah tapi tapi perempuan ini pernah selingkuh disaat kalian pacaran? iya mereka udah jalanin hubungan duluan gitu jadi setelah putus ya mereka tetap lanjut sampai sekarang nikah baru aja sekitar 2 minggu yang lalu oh yang kamu gak masuk kerja itu eh gak ada karena halo yang update lagi duit iya enggak itu memang karena ini sih kurang sayang ya bukan karena mantan nikah ya oh bukan karena kena efek-efek apa musim-musim nikah disananya sedikitnya udah gak ada nikah oh tapi mereka nikah setelah lama kalian putus kan? setengah tahun putus mereka gak bisa nikah bahwa udah lumayan lama lah ya tapi katanya sih mereka udah kenal dulu kan sebelum kenal sama aku udah kenal sama perempuan itu dulu udah-udah nikah sebah situ ya so nanti digali-digali enggak bukan tapi masalahnya masih digali gue sampai sekarang enggak eh dianya kepo si perempuan ini jadi kayak karena kok ngeganggu juga? eh enggak dong emm percaya pantang-pantang ke gini ini muka-muka ngeganggu enggak ada memang enggak ada berarti memang dianya aja yang enggak tahu kan jadi pendiam ya iya oh iya parah parah terus tuh orangnya kayak lemah lembut gitu aja iya penurut juga ya iya apa hambal juga kayaknya kita tolong gini bikin ini gitu terus kalau misalnya kayak udah pantang dimarahin atau kayak dibenta dibenta atau kayak disenggol dikit aja tuh langsung udah kayak ciut gitu ngerti kan? oke konon dengan mau kayak gitu gitu oh maksudnya memang gianya yang bikin coba-coba bikin hati ya udah udah, itu gak usah diberkati tapi aman ya? aman aman? ya insya Allah doakan aja dapat yang lebih baik dariku oh pasti lah pasti lah karena kan kalau ya itu kalau katanya semuanya akan oke di akhirnya iya iya kalau itu gak oke itu gak di akhirnya kalau itu belum oke iya iya iklan haipo selamat datang di Apple jadi lagi dekat sama orang gak nih? perempuan, jomblo istilahnya 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 yang diterima apalah standar lah tapi yang bener-bener memang rasa dekat iya kayak bukan cuma sekedar ngisi kekosokan aja tapi memang ada ya iya 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 sebenarnya kalau dibilang lebih dari sehat dua orang sih laki-laki yang kayak bener-bener ada bukan cuma ngisi kekosokan bukan bener-bener perhatian gitu kalau misalnya kayak butuh aku kemana-mana yuk ayo gitu walaupun aku kayak pacar atau apa ada ada cuman kayak belum 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 pas belum pas belum siap buka hati apa alasan perempuan gak siap buka hati sebenarnya kakak pun juga udah bilang kayak gini ini udah gak sehat lagi si Nadia kok kok tahan kali di gitu aku aja gak tahan gitu terima kasih